Oke pemirsa, kali ini kita akan sharing tentang keajaiban matematika, yaitu tentang rumus ikhlas. Apa itu rumus ikhlas? Mari kita bahas rumus ikhlas. Rumus ikhlas dirumuskan dengan apa yang kita beri, dibagi dengan apa yang kita harap, itu sama dengan apa yang kita terima. Hal ini bisa dibuktikan secara matematis. Nah, misal kita memberi 1 dan berharap 1, maka yang kita terima adalah 1. Sesuai matematika, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah berikutnya, kita memberi 1 dan berharap lebih banyak, katakanlah berharap 10, maka yang kita terima semakin kecil, yaitu 0,1. Dan ajaibnya adalah, kalau kita memberi 1 dan tidak berharap alias 0, maka yang akan kita terima adalah tak hingga. Kenapa bisa? Coba perhatikan di sini. 1 dibagi 0,1, jawabannya berapa? 10 1 dibagi 0,001 sama dengan berapa? 1000 Dengan kata lain, pembaginya semakin lama semakin mendekati 0, hasilnya semakin lama semakin mendekati tak hingga. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus ikhlas. Jadi, kalau kita berharap 1 dengan memberi 1, maka yang kita terima akan sama. Jadi, memberi sama, berharap sama, terimanya juga sama. Tetapi, kalau kita berharap lebih banyak dari yang kita beri, maka kita menerima lebih sedikit. Tapi, kalau kita tidak berharap dengan apa yang kita beri, maka nantinya kita akan menerima lebih banyak. Inilah rumus ikhlas. InsyaAllah. Terima kasih.